Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bersatribun sunsul.com di mana berbeda, Eko Epres mengabarkan dari Kota Lubuk Ringgau. Saat ini seluruh praksi Patrik Kolkar di Kampuan Indonesia Rawas menggelar tes urin kepada seluruh praksinya yang dilakukan di kantor BPD Kolkar, Kota Lubuk Ringgau. Kota Lubuk Ringgau, Kota Lubuk Ringgau Tujuh. Oh, satu orang di Kota Lubuk Ringgau. Oh, dan satu orang izin. Jadi tentarnya lima. Nah, sekarang lagi proses kemujian dilakukan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas. Sekedar informasi kepada BNN Kabupaten Musi Rawas, pelaksanaan tes urin ini pasca terjadinya penangkapan salah satu anggota DPR Dewi Musi Rawas, Praksi Golkar, Kuat, No Priyadi, terkait kasus narkoba di Kota Lubuk Ringgau. Sebagai bentuk transparansi ataupun penegakan disiplin kepada seluruh jajaran anggotanya, seluruh praksi DPR Dewi Musi Rawas, dilakukan tes urin. Sekarang sedang berlangsung pelaksanaan tes urinnya. Dan untuk hasilnya akan diketahui besok. Sudah informasi, totalnya ada tujuh orang. Praksi Pater Golkar ini, satu dilaksanakan tes urin di Kores Lubuk Ringgau, dan satu tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Dan untuk lima orang sudah dilakukan tes, dan untuk hasilnya akan diketahui besok. Pelaksanaan tes sendiri dilakukan oleh VN Kabupaten Musi Rawas. Demikian eksekons mengabarkan dari Kota Lubuk Ringgau.